Assalamualaikum Pak Ustadz Kita kan notaris nih Pak Ustadz Kadang-kadang kita membuat akte perjanjian kredit Baik di bank syariah maupun di bank konvensional Apakah ada beda Ataupun sama saja mengenai unsur ribawinya Apakah kita sebagai pembuat akte perjanjian kredit itu Akan dimintakan pertanggung jawaban Atau bagaimana di akhirat Dan pertanyaan yang kedua itu adalah Seorang istri bekerja Dan semua hasil pekerjaannya itu Dipakai untuk membiayai keluarga Pertanyaannya Apakah merupakan sodakoh untuk istri tersebut Karena hasil pekerjaan istri Dipakai untuk membiayai hidup keluarga Ya terima kasih Rekan Petris Mungkin satu-satu saja dulu Dijawab sama Ustadz Pada Ustadz La'anallahu akilar riba Allah melaknat orang yang makan riba Wa mukilahu Orang yang melakukan transaksi riba Atau mewakilkan Atau memakan Wa katibahu Orang yang mencatat Mencatat perjanjian riba Pegawainya Atau yang terkait dengan pencatatan Dua orang yang menjadi saksinya Bukan penggawai pecatat Bukan pelakunya Bukan pemakannya Tapi ikut menyaksikannya Kulluhum sawah Seempat-empat orang ini sama status Di la'anat La'anat itu bahasa Arab Arti la'anat Ba'idun anir rahmah Jauh dari rahmat Tuhan Iblis di la'anat Jauh dari rahmat Allah Kalau dia Dalam bentuk duit Tak ada berkahnya Duit hantu Dimakan setan Diterima Diambil Keluar juga dia Keluar dalam bentuk Jantung koroner Keluar dalam bentuk Diabetes meletus Keluar dalam bentuk Sarap terjepit Hanya numpang lewat Di rekening saja Habis itu Berbondong-bondong Ke mahkota Hospital Malaka Untuk menyerahkannya Menjadi penyakit Menjadi laknat Anak kena narkoba Kalaupun tidak Yang saya sebutkan tadi Anaknya sehat-sehat Keluarganya aman-aman Badannya sehat-sehat Tapi duit itu Tak mendatangkan rahmat Tak menjadi bekal mati Tertutup hati Untuk berbuat baik Hati menjadi keras Tak menerima hidayah Hati menjadi kering Kerontang Tak tumbuh kebaikan-kebaikan Rezki yang melimpah ruah Itu tidak menjadi nikmat Tapi menjadi istidraj Istidraj artinya Azad yang tertunda Sana stadrijuhum Min aithula ya'lamun Kami permainkan mereka Dengan istidraj Mereka menyangka Sedang dapat nikmat Padahal mereka sedang Dimainkan dengan laknat Oleh sebab itu Hindari Menjadi pegawai pencatat Dalam masalah Transaksi konvensional Ada pun Bank muamalat Bank syariah Mandiri BNI syariah BRI syariah Dan semua yang syariah Maka jangan takut Jangan khawatir Itu produk-produknya halal Sesuai dengan Dewan syariah nasional DSN Begitu Pertanyaan yang pertama Terima kasih telah menonton